Intro Dengan membakar bandan spanduk, puluhan orang dari Organisasi Masyarakat Pertahanan Ideologi Sarekat Islam, PCI berujuk rasa di depan kantor Kementerian Kesehatan dan Mabes Polri. Masa yang hendak memaksa masuk ke dalam kantor Kemenkes dihadang aparat polisi. Masa menuntut agar Kementerian Kesehatan dan Kepolisian mengawasi ketat produk skincare yang dijual bebas tanpa izin resmi, serta memenuhi standar uji kesehatan dari pemerintah. Masa juga mendesak agar pemerintah mengawasi peredaran produk perawatan kulit etiket biru yang mengandung zat kimia berbahaya. Maju, 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 maju. Meminta berantas mafia skin care, mafia kosmetik. Yang pertama, yang kedua, kita minta sedidiki dan kemudian lakukan penyidikan terhadap pengusahaan yang kemudian diduga. Perusahaan yang diduga menjual etiket biru yang seharusnya itu memang tidak digunakan atau tidak diadar, lepaskan di pabrik. Assalamualaikum, Pemirsa. Apa kabar Anda? Semoga sehat selalu. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya, Doni Permana, inilah Cakrawala selengkapnya. Seorang bocah perempuan menjadi korban tabrak lari oleh pengendara sepeda motor hingga terpental dan mengalami patah tulang. Bukannya menolong korban, pelaku justru kabur tancap gas. Dalam rekaman CCTV, terlihat detik-detik tabrak lari. Seorang anak yang menyebrang mengambil bola di jalan poros kecamatan Minasatene, kebupaten Maros, Sulawesi Selatan. Namun saat hendak kembali menyebrang, bocah tertabrak pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi. Warban pun sempat terpental sejauh 5 meter. Kejadian tersebut sontak menghebohkan warga sekitar. Namun mirisnya, pengendara motor berwarna kuning tersebut bukan yang menolong korban, malah kabur tancap gas dari TKP. Diduga, takut menjadi bulan-bulanan warga. Korban berinisial AR 10 tahun, dilarikan ke rumah sakit lantaran mengalami sejumlah luka gores dan patah tulang pada bagian bahu sebelah kiri. Itu pelaku sempat berhenti di situ, lihat-lihat anak-anak. Sempat nangkat atau bagaimana? Tidak ada, sama sekali. Dilihat sampai anak saya berdiri, langsung itu pelaku kabur. Motor apa itu dia, Pak? Kasus tabrak lari ini pun telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Pangkep dan tengah mengejar pelaku. Sementara, korban yang duduk di bangku kelas 4 sekolah dasar belum dapat bersekolah karena menjalani pemulihan di rumah. Pemirsa kita ke berita lain, Presiden terpilih Prabowo Subianto hampir rampung menyusun kabinetnya dalam pemerintahan mendatang. Prabowo menargetkan kabinet terbentuk 5 hari sebelum pelantikan 20 Oktober 2024 mendatang. Presiden terpilih Prabowo Subianto terus mematangkan kabinetnya dengan menyeleksi calon-calon menteri dari berbagai kalangan. Diperkirakan Prabowo tuntas menyusun kabinet 5 hari menjelang pelantikan. Nomenklatur kabinet itu masih flukulatif, masih dinamis, begitu juga dengan nama-nama. Terutama dari partai politik yang proporsinya tidak terlalu lebih besar daripada yang profesional. Nah ini masih kemudian ada yang masuk, ada yang ditarik, sehingga mungkin fix final kabinet itu masih mungkin agak lama ya. Tetapi tentunya Presiden terpilih punya target, kemungkinan hampir 5 sudah selesai. Dalam menyusun kabinet, Prabowo menerima banyak masukan dari berbagai kalangan. Jumlah kementerian juga diperkirakan bakal bertambah. Pak Prabowo sudah mengantongi beberapa nama, beliau sedang menimbang dan mempertimbangkan semua nama-nama itu, baik yang diusulkan oleh partai politik maupun yang diusulkan oleh kelompok lain. Jadi bukan hanya dari partai politik, juga ada usulan dari Ormas ya, yang mengusulkan ke Pak Prabowo, ada dari kelompok profesi dan sebagainya. Yang jelas akan bertambah ya. Ya memang ada kementerian yang akan dipecah, ada juga kementerian yang akan digabung, di merger. Itu ada, ada kementerian yang tadinya dipecah kemudian nanti ada jadi badan. Ada juga yang digabung dan sebagainya. Sejumlah pihak menilai bakal ada kejutan, namun nama-nama yang beredar selama ini bisa saja tak masuk kabinet. Tanggal perlantikan itu kan tanggal 20. Hari ini ke tanggal 20 itu masih panjang sekali. Kalau kita ingat misalnya di pemerintahan Pak Jokowi yang pertama, itu kan banyak kejutan di hari H. Orang-orang yang digadang-gadang masuk kabinet ternyata tidak. Lalu orang yang tidak disangka-sangka ternyata masuk di kabinet. Ini hal yang menurut saya terjadi setiap 10 tahunan, setiap ada pemerintahan yang baru. Kalau periode kedua sudah agak gampang dibaca, tapi setiap 10 tahunan kurang lebih seperti ini. Ya, kita terimalah ya situasi seperti ini ya. Takdir kita kali ya, dekat-dekat menunggu. Kejutan bisa saja muncul dengan bergabungnya PDI Perjuangan di tengah rencana pertemuan Prabowo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Insya Allah akan segera kita adakan pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo dalam waktu yang timenya tepat, di tempat yang asik. Apakah Pak Prabowo akan merangkul PDI Perjuangan? Ini mungkin juga gitu. Dan dalam sejarahnya, itu sebetulnya kan ada dua plus tuh ya. Jadi dua plus-plus kan kriterianya ada partai politik, ada profesional. Tapi ada kriteria satu lagi nih, yang profesional tapi di-endorse oleh partai politik. Itu juga bisa begitu. Karena pada dasarnya ini adalah jabatan politik, jadi wajar kalau kemudian yang dirangkul, yang direkrut itu ada kaitannya dengan politik juga. Ya dalam hal ini partai politik. Ada kejutan sosok yang bakal masuk Kabinet Prabowo Gibran? Ya pemirsa, Puan Maharani kembali ditetapkan sebagai Ketua DPR yang akan menjabat hingga tahun 2029. Dengan demikian, politisi PDIP tersebut menjabat sebagai Ketua DPR untuk dua periode. Di hari yang sama, sebanyak 580 anggota DPR terpilih resmi dilantik untuk periode 2024-2029. Dalam sidang paripurna masa awal jabatan anggota DPR periode 2024-2029 hari ini, Puan Maharani kembali dipercaya sebagai Ketua DPR. Penetapan Ketua DPR ini langsung diikuti dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin. Pada kesempatan ini ditetapkan pula wakil Ketua DPR yakni Adi Skadir dari Kolkar, Sufmi Dasko Ahmad dari Gerindra, Saan Mustofa dari Nasdem, dan Cucun Ahmad Syamsur Rizal dari PKB. Kami berlima tentu saja pimpinan DPR RI periode 2024-2029 berkomitmen akan bisa menjaga lembaga DPR ini secara kolektif kolegial untuk bersama-sama membuat program kinerja legislasi anggaran dan pengawasan untuk kepentingan bangsa dan negara. Selain penetapan, pimpinan DPR hari ini juga dilantik 580 anggota DPR terpilih dari 84 daerah pemilihan. Mereka mengucapkan sumpah anggota DPR dengan dipandu Ketua Mahkamah Agung. Prosesi ini diikuti penanda tanganan berita acara sumpah anggota DPR secara simbolis. Pelantikan ini dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tak hanya anggota DPR yang dilantik, 152 anggota DPD juga dilantik hari ini. Sebanyak 580 orang anggota DPR RI periode 2024-2029 resmi dilantik. Tak hanya wajah-wajah lama, sejumlah wajah baru juga nampak mewarnai pemandangan pelantikan anggota Dewan Senayan. Bahkan, sejumlah artis atau selebriti juga tersorot masuk dalam jajaran anggota DPR RI untuk masa bakti 5 tahun ke depan. Dari total 580 orang anggota DPR RI dan 152 anggota DPD RI yang terpilih dilantik hari ini, 23 orang diantaranya merupakan selebriti tanah air. Ada juga sejumlah wajah baru yang masuk dalam jajaran anggota yang dilantik. Terdata 23 artis yang dilantik, beberapa diantaranya yakni Dede Yusuf, Elfonda Mekel atau Once, Luhia Kuya, Pasya Ungu, Meli Guslau, Deni Jagur, Ahmad Dhani, Nafa Urbah, Feral Bramastia, Desi Ratnasari, hingga Komedian Komeng. Tapi yang jelas saya ingin memperjuangkan apa yang menjadi latar belakang dari profesi saya juga, dunia kreatif, dan juga supaya kebudayaan Indonesia benar-benar bisa berkepribadian, juga agar masyarakat bisa mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan, pendidikan khususnya, dan juga bagaimana masyarakat bisa mendapatkan pekerjaan di tengah sulitnya keadaan ekonomi kita sekarang ini. Mereka, dari Purigulum, terus dari zonasi tempat sekolahannya, bangunan sekolahan dari SED, SMP, SMA itu harus ada, terus dari Undang-Undang Sediknasnya juga perlu, banyak banget SDM kan sekarang juga harus kita perhatiin ya, karena kita adalah salah satu SDM yang paling mudah di dunia. Sebelumnya, sejumlah nama artis yang lolos legislatif ini tercantum dalam putusan Komisi Pemilihan Umum KPU RI No. 1206 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPR RI dalam pemilu 2024. Ya, sementara itu pemirsa, para calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta, Kian Gencar, menggelar safari politik. Salah satunya, Rituan Kamil yang menghadiri pelantikan istrinya, Atalia Praratria, menjadi anggota DPR RI. Sementara itu, Pramono Anung berusukan ke persanggerahan serta Kunwardana yang menggelar acara diskusi. Calon gubernur Jakarta No. 1 Riduan Kamil menghadiri pelantikan anggota DPR RI terpilih dari Partai Golkar yang juga istrinya sendiri, yakni Atalia Praratria. Riduan Kamil mendampingi Atalia dalam acara pelantikan di gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Istri Riduan Kamil terpilih sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Barat, tepatnya Bandung dan Cimahi. Sementara itu, calon gubernur Jakarta No. 3, Pramono Anung berusukan ke RW 03, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Dalam giat tersebut, Pramono mendengarkan keluhan warga dari permasalahan KJP, Kartu Sehat, hingga permasalahan Lansia. Pramono menawarkan program-program sebelumnya, yakni Kartu Jakarta Sehat, Kartu Jakarta Pintar, Kartu Lansia, yang tetap dipertahankan jika dirinya terpilih. Calon wakil gubernur Jakarta No. 2, Raden Kun Wardana menggelar diskusi membahas program internet gratis bagi setiap rumah di Jakarta. Kun Wardana menegaskan bahwa infrastruktur di Jakarta sudah siap untuk pelaksanaan internet gratis. Kun juga berkomitmen segera mewujudkan internet gratis jika terpilih dalam pilkada 2024. Duel baku hantam anak SD 3 lawan 3, selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya, Doni Permana. Pemirsa, kejar-kejaran antara polisi dengan komplotan pengganjal ATM di Tasik, Malaya, Jawa Barat berakhir mengejutkan. Kejaran-kejaran ini terjadi hingga sejauh 33 km dan mengakibatkan satu mobil polisi terjun ke parit serta sejumlah kendaraan milik warga rusak. Belakangan diketahui, ini bukan peristiwa kecelakaan biasa. Dari rekaman CCTV terlihat jelas terjadi kejar-kejaran antara personel Polrestasik, Malaya, Kota dengan komplotan pelaku pengganjal ATM. Para pelaku beraksi di sebuah mesin ATM dalam minimarket Jalan Ahanasution, Kecamatan Mangku, Bumi, Kota, Tasik, Malaya, sore tadi. Aksi komplotan itu dipergoki korban yang melaporkan polisi dan polisi merespon dengan melakukan pengejaran. Namun, para pelaku kabur menggunakan mobil. Personel dari berbagai posek di wilayah hukum Polrestasik, Malaya, Kota pun melakukan pengejaran hingga pengadangan di jalan-jalan yang disekat. Patroli posek Jemani selalu melihat mobil pelaku dan langsung melakukan pengejaran. Sayang, mobil patroli petugas terjun ke Parit setelah disundul mobil pelaku. Pengejaran kemudian dilanjutkan anggota posek Ciawi yang kemudian berhasil menangkap satu pelaku. Pelaku lain ditangkap oleh anggota posek Kadipaten dengan bantuan warga. Penangkapan-penangkapan ini menyisakan tiga pelaku lain yang kabur ke sungai dan jurang sekitar lokasi. Selama penangkapan-penangkapan yang berlangsung panas inilah, pelaku tak hanya mencelakai anggota polisi dengan menabrak mobil patroli. Komplotan tersebut juga menabrak beberapa kendaraan dan mengakibatkan kerusakan. Komplotan tersebut juga menangkap oleh anggota posek Ciawi yang kemudian berlangsung terjun. Yang tiganya lari ke arah sungai Cikidang. Kemudian mobil pelaku menghantam. Mobil pelaku mohon izin menghantam mobil yang terparkir. Menghantam mobil Toyota Rush yang terparkir di bawah jalan di depan bengkel. Nomor polisinya D1637FG. Untuk mobil masyarakat, rusak. Tertenggar oleh mobil pelaku. Kemudian ada sepeda motor. Kemudian ada sepeda motor. Mohon izin kemendan. Dilaporkan. Beri buka maksud. Kejar-kejaran ini bermula saat korban menyadari jadi korban komplotan ganjal ATM di sebuah minimarket. Korban sempat berseteru dengan beberapa pelaku. Korban lalu dengan sigap melapor ke polisi hingga satu pelaku ditangkap anggota posek Mangku Bumi saat itu. Namun sisanya kabur dan beberapa ditangkap di tengah kejar-kejaran dengan polisi. Sementara itu seorang pria menodongkan benda mirip senjata api ke arah warga di Bandar Lampung viral di media sosial. Inilah video yang viral di media sosial saat seorang pria mengenakan baju berwarna merah menodongkan benda mirip senjata api ke arah warga dan pengandara di seputaran Stadion Pahoman kecamatan Anggal, Bandar Lampung pada minggu sore kemarin. Meski sempat terjatuh saat akan diamankan warga, pelaku kemudian menodongkan senjata api ke arah pengembudi ojek online yang berada di sekitar lokasi kejadian. Pelaku kemudian melarikan diri dengan memaksa pengembudi ojek online untuk mengantarnya pergi. Peristiwa itu sempat menggegerkan warga dan pengguna kendaraan di lokasi kejadian. Menurut warga, kejadian itu berlangsung begitu cepat. Warga tidak mengetahui pasti penyebab pelaku nekat menodongkan benda mirip senjata api. Polisi sudah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi mata. Kasus ini masih diselidiki dan polisi terus memburu pelaku untuk mencari tahu motif dari aksi tersebut. Pemirsa, sejumlah murid sekolah dasar di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat terlibat duel tiga lawan tiga. Aksi perkelahin yang terjadi di sebuah bangunan musolah di lingkungan sekolahnya itu sengaja direkam dan videonya viral di media sosial. Beginilah video yang direkam oleh salah satu siswa saat para siswa sekolah dasar duel tiga lawan tiga di musolah lingkungan sekolah di SDN Ibu Jenap II, Desa Limbangan Sari, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dalam video berdurasi tiga menit, tampak dua kelompok siswa berseragam pramuka dan pakaian olahraga itu berduel dan saling hantam di ruang musolah di lantai dua sekolah itu. Dalam video tersebut, siswa saling pukul dan tendang dengan cara duel tiga lawan tiga yang disaksikan oleh sejumlah siswa lainnya. Perbuatan yang tidak terpuji itu akhirnya membubarkan diri. Duel aksi siswa SD ini kemudian viral di media sosial. Kepala SDN Ibu Jenap II, Tita Rosita, membenarkan jika siswa yang ada dalam video tersebut merupakan siswa dari sekolahnya. Peristiwa tersebut dilakukan oleh siswa kelas enam dan siswa kelas lima yang terjadi pada Sabtu kemarin saat jam istirahat dalam kegiatan pramuka. Pihak sekolah membantah bahwa video beredar itu bukanlah aksi bullying atau perkelahian antar siswa, melainkan sebatas siswa bermain-main. Tapi itu kejadiannya di sini, Bu. Soalnya di sini. Saya juga masih ada di sekolah. Jadi ini ada video. Pokoknya saya jam sembilan suka keliling. Jadi setelah saya tanya ke... Karena saya sudah naik ke atas, ada penjaga itu main-main. Katanya, beri turun-turun. Cuma bercanda saja, Bu. Iya, bercanda katanya. Tapi itu sementara saya masih ada pertanyaan lagi atau ada karifikasi dari orang tua yang siswa yang langsung ada di kejadian. Ini siswa pas berapa, Bu? Hasil makasinya. Guna mengetahui latar belakang peristiwa tersebut, pihak sekolah akan meminta keterangan dari para siswanya dengan didampingi orang tuanya. Sejauh ini, tidak ada laporan orang tua siswa mengenai anaknya yang mengalami aksi kekerasan di sekolah. Pemirsa, Rumah Sakit Umum Daerah Muara II, Sumatera Selatan, menuai sorotan. Lantaran beredar video yang memperlihatkan seorang pasien anak kritis di depan lorong rumah sakit tanpa mendapatkan penanganan medis. Inilah video amatiri yang direkam melalui ponsel keluarga pasien saat mendatangi Rumah Sakit Umum Daerah Muara II, Kabupaten Okus Selatan, Sumatera Selatan. Dalam video yang berdurasi 1 menit 16 detik tersebut, terlihat seorang anak yang berbaring diduga ditelantarkan tanpa mendapatkan perawatan medis dari pihak rumah sakit. Dari keterangan keluarga sebelumnya, Noval Baca berusia 6 tahun telah dibawa ke klinik Isma Dana, namun mendapat rujukan ke Rumah Sakit Umum Daerah Muara II. Namun setelah sampai di rumah sakit, pihak RSUD Muara II tidak menerima pasien kritis. Belum diketahui secara pasti penyebab pasien tersebut tidak mendapatkan perawatan. Alasan pihak rumah sakit itu menolak melayani korban pada malam itu apa itu, Bu? Ini kata anak saya, perawat itu, perawat atau penjaga di situ bilang, kamu ada tidak orang dalam. Terus anak saya menjawab, tidak ada, katanya. Jadi tidak dilayani agar tidak ada orang dalam begitu, Bu? Ya mungkin. Langsung kami bawa anak kami naik ke atas mobil ambulan, langsung kami berangkat ke Masa Raja, Pak, untuk menyelamatkan anak kami. Tempat tidur rumah sakit itu, itu posisinya di mana ya, Pak? Di luar. Di luar, Pak? Di depan UGD atau di mana? Yang pertama masuk ruangan. Berarti anak itu sudah dimasukkan ke UGD sebelumnya? Kini pasien telah dibawa ke rumah sakit lain untuk mendapatkan perawatan medis. Hingga saat ini, kondisi pasien masih dalam keadaan kritis. Kita ke berita lain pemirsa. Nama Agnes Mo disebut-sebut hampir masuk dalam sirkel PDD saat berkarir di Amerika Serikat. Penangkapan PDD atas tuduhan kasus kejahatan seksual, perdagangan manusia, pemerasan, kekerasan, hingga prostitusi membuat nama Agnes kembali dihubung-hubungkan dengan PDD. Dan berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Doni Permana, peserta kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap semangat dan wassalamualaikum. Agnes Mo adalah salah satu penyanyi Indonesia yang sudah go internasional. Agnes bahkan pernah meliris albumnya di Amerika Serikat. Namun belakangan karirnya di negeri Paman Sam tak semoncer karirnya di tanah air. Netizen pun kemudian berspekulasi seputar karir musik Agnes di Amerika. Perjataan Agnes Mo sentun lagu Matahariku ini mengaku ditawari bayaran hingga 25.000 USD untuk singgah ketiga strip club selama 30 menit untuk melakukan promosi karyanya yang berjudul Overdose. Dalam waktu satu jam setengah, Agnes bisa mengantongi uang sebesar 75.000 USD atau setara dengan 1,13 miliar rupiah. Agnes tak perlu bernyanyi di strip club tersebut. Hanya perlu hadir selama lagunya diputar oleh disc joki. Promosi album baru di sebuah club striptease bukanlah hal baru bagi musisi Amerika. Promosi tersebut sekaligus merupakan jalan pintas menuju ke tenaran. Namun Agnes dengan tegas menolak tawaran tersebut. Hal tersebut kontan membuat pihak label menganggap Agnes bukan kelompok mereka. Hal tersebutlah diduga menjadi penyebab promosi album Overdose tidak maksimal. Meski begitu, Agnes terhindar dari PDD, sang predator. Terima kasih telah menonton!